Halo leh, apa kabar? Beberapa bulan yang lalu, Malaysia memutuskan untuk memberi kontrak kepada Korean Aerospace Industry atau KAI untuk membeli 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 Blok 20 Sementara itu, pesawat tempur Hal Tejas MK-1A berada di rutan kedua dalam tender pengadaan tersebut Menteri Pertahanan Malaysia saat itu, Isanguddin Hussein memuji FA-50 Golden Eagle Korea Selatan sebagai platform yang handal dan bereputasi yang baik Menteri Pertahanan Malaysia, Muhammad Hassan mengatakan Bahwa mereka memilih FA-50 karena Angkatan Udara Malaysia tidak mau menjadi bahan uji coba dari platform yang belum teruji Untuk saat ini, pesawat tempur seperti FA-50 dan JF-17 China Kedua jet tempur ini memiliki tingkat produksi yang tinggi saat ini dan mereka sudah memiliki pasar ekspornya di beberapa negara Tidak seperti Hal Tejas India Saat ini, India setidaknya baru memiliki 40 unit pesawat Tejas MK-1 varian awal dari 83 unit yang dipesan Angkatan Udara India dan berencana untuk menambah 50 unit pesawat lagi Namun hal itu tampaknya tidak mengesankan bagi Malaysia Tentu saja, Tejas tidak bisa dibandingkan dengan pesawat FA-50 ataupun T-50 Korea Selatan yang telah memproduksi 200 unit segala varian dan memiliki 6 negara pelanggan asing Malaysia sebenarnya mengakui bahwa hal Tejas merupakan pilihan yang lebih murah daripada FA-50 Hanya saja, Angkatan Udara Malaysia nampaknya trauma dari pengalaman mengoperasikan MiG-29 dan SU-30MKM yang dipasok oleh Rusia Keduanya sama-sama mengalami gangguan pasokan suku cadang dan tingkat kesiapan terbang yang super rendah Itu sebabnya, Malaysia tidak mau bertaruh pada pesawat Tejas Yang India pun seringkali mengalami penundaan jadwal produksi dan juga tingkat produksi yang sangat rendah Terima kasih telah menonton!